Intro Assalamualaikum, halo selamat sore Sobat Medkom Welcome to Nggak Beberit bareng Medkom X Eka Hospital Sore ini Sobat Medkom kita mau ngomongin soal penyakit kardiofaskular Atau penyakit jantung Nah aturan amannya gimana sih selama berpuasa Sebelum masuk ke sesi tanya jawab Aku mau ingin sedikit maparin nih data tentang riskes daskemenkes Yaitu terdapat peningkatan pada prevalensi penyakit kardiofaskular Seperti misalnya hipertensi dari 25,8% di 2013 menjadi 34,1% di 2018 Kemudian penyakit jantung koroner di 1,5% di 2013 sampai 2018 Penyakit gagal genja kronis 0,2% jadi 0,38% di 2018 Ngomongin soal puasa, gimana caranya teman-teman penderita penyakit jantung Atau kardiofaskular Kita sudah kedatangan dokter Zaki Hazami Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Shibubu Selamat sore dok Sore Apa kabar? Alhamdulillah baik Bagaimana puasa dokter sore ini? Lancar Alhamdulillah Nah dok Ngomongin soal penyakit jantung nih dok Apakah juga benar terdapat prevalensi kenaikan dari data risiko sedas yang kita baca? Ya betul, jadi angka kenaikan penyakit kardiofaskular di Indonesia itu semakin meningkat ya Karena dari pertama pola hidup yang jelas-jelas lifestyle yang sangat buruk mulai terjadi Dengan banyaknya fast food Kemudian tidak seringnya rutin aktivitas fisik dalam artian olahraga ya Kemudian stres yang tidak terkendali dengan baik Sehingga meningkatkan angka kejadian penyakit kardiofaskular Nah dok kita langsung masuk ke daftar pertanyaannya saja Bagaimana untuk teman-teman pasien penyakit jantung Memiliki khawatiran apakah mereka tuh sebenarnya bisa aman berpuasa atau tidak dok Terkait dengan konsumsi obat yang mereka Oke, jadi buat mereka yang punya rewayat penyakit jantung dan ingin berpuasa Sebenarnya efek puasa terhadap mereka yang punya penyakit jantung itu bagus sekali ya Pertama dengan kita berpuasa itu dari pembuluh darah kita akan cenderung untuk melebar Sehingga akan menurunkan tekanan darah Kemudian yang kedua dengan kita berpuasa kita akan mengistirahatkan lambung kita Dari mengkonsumsi makanan yang pastinya akan menurunkan Kalau misalnya ada konsumsi lemak akan menurunkan konsumsi lemak Terutama konsumsi lemak jenuh yang buruk bagi jantung Sehingga itu akan memperbaiki profil dari lipid atau kolesterol kita Sehingga akan memperbaiki prognosis dari mereka-mereka yang punya penyakit jantung Nah kemudian bagaimana nih konteksnya dengan obat-obatan yang memang rutin diminum Nah jadi yang pertama itu bisa pertama dikomunikasikan dengan dokter yang merawat selama ini Sehingga nanti akan disesuaikan apakah obatnya itu akan diminum saat sahur Atau lebih baiknya pada saat dia berbuka Nanti menentukan dari profil klinis pasiennya Jadi nanti akan dilihat tekanan darah pasiennya ini cenderung misalnya Lebih rendah apakah saat dia pagi hari Atau cenderung di malam hari gitu Atau mungkin teriwayat penyakit lainnya Misalnya dia ada diabetes Kemudian dia ada sakit lambung Karena ada pada pasien-pasien dengan kardiovaskular Itu kita suka memberikan pengencer darah Dan itu saat efeknya kadang suka ke lambung saluran cerna Dan kalau misalnya diberikan pada saat selama dia berpuasa kan akan berefek Itu bisa disesuaikan dengan memberikan pengobatan itu sesudah berbuka Nah untuk makanan sendiri dok dengan minuman nih Apa sih yang sebaiknya dikonsumsi bagi teman-teman penderita penyakit jantung pada saat puasa dok? Baik, jadi untuk mereka yang dengan penyakit kardiovaskular Prinsipnya adalah Yang pertama berbuka itu mereka harus meningkatkan kadar glukosa dulu Nah glukosa darahnya bisa ditingkatkan dengan wajar ya Misalnya dengan kurma 3 butir sampai 5 butir Buat mereka yang tidak punya diabetes Kalau punya diabetes agak lebih restriksi Yaitu lebih kurang sekitar 3 Nah kemudian Memang gorengan itu perlu dihindari Buat mereka yang punya rewayat kardiovaskular Kenapa? Karena dia akan meningkatkan lemak Asupan lemak Dan juga glukosnya akan meningkat secara drastis Kenapa? Karena tepung Sehingga kandungan tepung di dalam gorengan itu Dan kandungan lemak yang tinggi Akan mengganggu daya serap untuk makanan sayuran yang lainnya Sehingga nanti untuk intake yang lainnya tidak terpenuhi dengan baik Kalaupun ada Minimal banget boleh berapa sih dok? Colongan ya Palingnya maksa-maksa ya Boleh dengan Saya sih menghancurkan dia gorengan yang dibuat sendiri ya Atau sekarang ada fryer yang air fryer gitu ya Itu lebih bagus lagi Karena dia tidak menggunakan minyak ya Jadi buat sendiri atau menggunakan air fryer Itu bisa sampai 1-2 pieces lah Boleh lah gitu Ya boleh lah Karena kan Kalau saking pengennya susah juga ya Untuk minumannya sendiri dok Apakah boleh kayak Kayak es teh manis gitu Atau sirup dikasih es gitu Jadi sebenarnya untuk minuman-minuman yang manis Memang sebenarnya dianjurkan Dalam artian bukan minuman-minuman kemasan Karena kadar gulanya terlalu tinggi gitu Es teh manis masih boleh Tapi tidak lebih dari 1 gelas ya Kemudian untuk sirup-sirup Juga buat mereka yang punya penderita diabetes Di riwayat diabetes agak hati-hati Karena kadar gulanya sangat tinggi Jadi memang bisa diganti dengan Konsumsi pertama adalah air mineral dulu ya Untuk memenuhi kebutuhan Dehidrasi yang selama ini dia berpuasa kan Selama dari pagi sampai sore Jadi memang lebih baik seperti itu Jadi gulanya dicari dari mana? Dari kurma Memang seperti itu Kemudian nih dok Haruskah penderita penyakit jantung Itu berkonsultasi terlebih dahulu Sebelum melakukan ibadah puasa? Ya memang baiknya Kami merekomendasikan Untuk dilakukan konsultasi Pertama utamanya adalah untuk Menyesuaikan jadwal Minum obatnya Jadi nanti misalnya Ada obat yang diminum siang Jadi nanti bisa kita tarik Ke buka puasa Atau kita lebih Majukan ke pada saat sahur Itu Kemudian obat-obat tadi Seperti yang pengencer darah Yang ada side effectnya Kelambung Itu bisa nanti Diatur Sehingga dia tidak berefek Dan mengganggu puasanya Misalnya pada saat dia Berbuka baru diminum Sehingga nanti tidak mengganggu Kelancaran puasanya Jadi memang Bagusnya memang Harus berkonsultasi Apalagi yang dia dengan Bukan cuma hanya penyakit jantung Ada diabetes Jadi harus dikomunikasikan Sama dokternya dengan baik Kalau untuk mengatur Asupan hidrasi nih dok Bagi penderita penyakit jantung Agar mungkin tidak terlalu banyak Dan tidak terlalu sedikit Itu seperti apa dok? Baik Itu bagus sekali ya pertanyaannya Jadi Biasanya mereka yang Ada restriksi Pada penyakit jantung Adalah mereka yang gagal jantung Jadi gagal jantung itu Ada restriksi Atau pengurangan Dari jumlah total Cairan yang dibutuhkan Sehingga Untuk pengaturannya adalah Yang pertama Kita mengkonsumsi Cairan itu Minimal kebutuhannya adalah 30 cc per kilogram berat badan Dalam 24 jam Untuk mereka yang Dengan gagal jantung Itu kita bisa Dari range 20 Sampai 25 cc Per kilogram berat badan Dalam 24 jam Nah itu bisa dibagi menjadi dua Pada saat dia berbuka Dan pada saat dia sahur Gitu Jadi Harus di total Nah pada saat dia berbuka Minimal itu pertama adalah 1 sampai 2 gelas Pada saat dia berbuka Kemudian nanti Dikejar Pada saat setelah sholat Maghrib Atau isya Sampai 4 sampai 6 gelas Untuk memenduki Kebutuhan Hidrasi tubuhnya Gitu Dan Tidak dianjurkan Terlalu banyak minuman yang manis Karena nanti Malah meningkatkan Kadal gura darah Dibandingkan dengan hidrasinya Malah makin Dehidrasi Gitu Nah dok Gimana menurut dokter Soal kesehatan anak-anak muda Zaman sekarang nih dok Karena kan Katanya ada definisi Anak muda yang juga Sekitar Usianya di bawah 65 Mungkin sekitar 40an gitu Di usia produktif Juga menderita Penyakit jantung Mereka gimana tuh dok Kalau buat anak-anak muda Ya memang sekarang agak sedikit Mengkhawatirkan ya Generasi-generasi penuh ini Banyak sekali yang menderita penyakit jantung Lebih dini Karena memang pertama Faktor yang kami perangi Sebagai dokter spesialis Jantung Mungkin juga dokter-dokter yang lain Termasuk dokter paru Adalah merokok Jadi habit merokok inilah Adalah habit yang Meningkatkan Resiko peningkatan Kejadian penyakit Kardiofaskular Jadi 1 banding 3 Artinya mereka yang merokok 3 kali lebih cenderung Berpotensi Punya penyakit jantung Itu yang pertama Yang kedua adalah Pola hidup Dimana kurangnya Aktivitas fisik Olahraga Kemudian Intek makanan Yang banyak cepat saji Yang mengandung Kadar natrium yang tinggi Sehingga meningkatkan Resiko hipertensi Kemudian Fast food juga Banyak sekali Kadar lemak jenuhnya Sehingga itu Meningkatkan potensi Terjadinya penyakit Kardiofaskular Nah itu Benarnya yang menjadi Usuh kita saat ini Nah Kita masuk ke Dafa pertanyaan terakhir nih dok Aktivitas apa sih dok Yang sebaiknya Boleh dan tidak Boleh dilakukan Selama puasa Bagi penderita Gantung Oke Jadi mungkin Kaitannya juga dengan Gimana sih Olahraga pada pasien Pasien kardiofaskuler Atau mereka yang ingin Belahraga pada saat Dia berpuasa adalah Memang Direkomendasikan Itu sebaiknya Menjelang berbuka Jangan pada saat Habis sahur Atau pagi hari Jadi menjelang berbuka Dimana Kita masih bisa Mengupayakan Sisa-sisa Energi yang bisa dipakai Untuk olahraga Dan durasinya adalah 10 sampai 20 menit Itu dengan Tipe olahraganya adalah Seperti jogging Lari jalan-jalan cepat Bukan Olahraga yang kompetitif Seperti Misalnya main bola Futsal gitu ya Kemudian Main basket Jadi Kompetitif sport Dihindari Karena kita hanya ingin Supaya tubuh tetap Terlatih selama Berpuasa Jadi bukan yang Overtraining Jatohnya nanti Baik dok Terima kasih banyak nih Atas talk show kita Yang sangat menarik Sore ini Tapi sebelum menutup Biasa nih Saya punya gimmick Buat dokter Apalagi nih Tebak-tebakan nih dok Apa yang Lahir di Arab Besar di Arab Tapi gak bisa bahasa Arab dok Arab maklum Kan gak bisa bahasa Arab Arab maklum Bukan dok Nomanya Onta Oke terima kasih Sobat menurut Selamat menurut